Halo, Frankie disini. Kali ini saya mau unboxing dan review produk terbaru dari Norge. Ini dia. Ya, betul. Ini adalah UV Disc Dryer. Tapi tunggu sebentar sebelum kita review produk ini, saya ingin cerita sedikit pengalaman pribadi saya ya. Ini dia. Ini adalah rak peralatan makan yang saya gunakan sehari-hari di rumah. Mungkin kalian juga sama ya. Memang sudah cukup lama saya menggunakan ini. Dari luar terlihat bersih baik-baik saja. Di bagian bawah ada tempat pengguangan air. Tapi coba kita lihat bagian dalamnya. Lihat teman-teman, ada banyak sekali kotoran yang menempel di sela-sela. Seperti ini nih. Hitam-hitam, kerak, dan ini sangat susah sekali dibersihkan. Pastinya kalian nggak mau kan saat mencuci bersih semua peralatan makan dan menyimpannya di rak yang kotor seperti ini. Jadi, saya putuskan untuk mengganti rak peralatan makan saya. Saya mau yang lebih steril, lebih bersih, dan terlindungi. Ini dia produknya. Norge UV Disc Dryer. Alat pengering peralatan makan sekaligus alat steril dari virus dan bakteri. Dengan 1 tahun garansi dan 4 in 1 tabletop. Jadi, memiliki 4 fungsi ya. Kapasitas yang sangat besar 45 liter. Produknya seperti ini. Coba kita lihat ke bagian sampingnya ya. Multifunction One Key Operation. Di sini ada 3 mode. Automatic Mode 55 menit. Drying Mode 45 menit. Dan Sterilization Mode 30 menit. Ini adalah bagian belakangnya. 4 fungsi utama. Dry, pengeringan cepat 70 derajat Celcius. Drain, kotak pembuangan air yang dapat dilepas pasang. Sterilize, sinar UV yang kuat dapat membunuh bakteri 99,9%. Lalu, kapasitas besar, mudah disimpan, dan cocok untuk keluarga. Berikutnya, spek produk. Power 350 Watt. Berat 4,7 kg. Dan kapasitas 45 liter. 20 mangkok dan 10 piring. Ini rak sendok dan garpu. Lalu di bagian bawah, rak untuk mangkok. Dan produknya lebih mewah karena dilapis dengan stainless steel. Di bagian atas ada rak piring. Juga, cover penutup yang transparan sehingga mudah dilihat. Terakhir, tampilan kontrol panel untuk pengoperasiannya sudah digital. Wah, lengkap sekali ya. Langsung saja kita unboxing ya. Ini dia produknya. Aman ya. Kanan kirinya dilapisin dengan gabus tebal. Dan unitnya sendiri masih dilapis plastik. Ini buku panduan dan kartu garansi. Oke, kita lepas gabus sebelah kanan. Lalu lepas gabus sebelah kiri. Angkat plastiknya. Lalu kita keletekin ya. Satu persatu lakban yang menempel. Ada di sebelah kanan, sebelah kiri. Lalu di bagian atas. Sebagian samping. Dan di pinggirnya. Di bagian belakang juga ada. Akhirnya semuanya sudah di keletek. Baru bisa dibuka. Di bagian bawah sebelah kanan, kita klotek juga slotipnya. Dilapisi spon. Sebelah kiri juga ada. Lalu di bagian dalam, antara rak piring stainless. Dan mesin utamanya diikat dengan tali krek. Jadi harus kita potong. Sebelah kanan juga ada. Tapi kita lepas dulu tempat sendoknya. Supaya mudah memotongnya. Setelah dipotong tali krek sebelah kanan. Kita kembalikan lagi tempat sendok dan garpu. Baru kita bisa angkat rak piring stainlessnya. Seperti ini. Cukup ringan. Dan karena terbuat dari stainless, pastinya awet dan tidak mudah berkarat. Di beberapa sisi dilapis spon juga supaya aman. Ups, ternyata masih ada slotip lagi di bagian belakangnya. Tadi lupa kita keletek. Wah, kapasitasnya besar ya. Ini ada dua lubang. Lubang yang pertama untuk sinar UV. Dan yang kedua untuk keluarnya uap panas. Permukaannya sedikit menurun ke arah lubang ini. Ternyata masih ada satu slotip kecil. Ini adalah kotak pembuangan air yang bisa dilepas-pasang. Kecil ya? Oke, kita kembalikan lagi ke tempatnya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara melepas penutup kabinet ini. Sisi kanan-kirinya ditarik ke luar. Lalu bagian belakangnya didorong dan diangkat. Jadi bisa mudah dibersihkan. Oke, kita pasang lagi aja ya. Lalu di sebelah kanan bawah ini ada tombol hitam yaitu safety switch. Saat alat bekerja, jika penutup kabinet dibuka, proses yang berlangsung akan otomatis dijeda. Dan akan kembali bekerja jika kabinet kembali ditutup. Nanti saya akan tunjukkan prosesnya ya. Kalau menurut saya, produk ini dipacking dengan super safety. Dislotip banyak sekali, lalu tali krek, dan dilapis spon. Semuanya aman. Agar menghindari kerusakan selama proses pengiriman. Seperti retak, pecah, baret. Aduh, pastinya kita nggak mau kan ya? Dan yang terakhir, ini kabel untuk colokan. Lumayan panjang kok. Saatnya kita tes alat ini. Penasaran kan? Ayo, lanjutin nontonnya ya. Oke, sekarang saya sudah di ruang dapur. Dan UV disk dryernya sudah saya isi dengan beberapa piring. Ada teko, mangkok, sendok, dan pisau. Sedikit aja nggak apa-apa ya. Kita tes aja. Langsung kita colok aja alatnya. Dan, let's go. Oke, bunyi ya. Lalu saya tekan power. Indikator auto menyala. Saya tekan tombol mode. Dan modenya berganti dari auto, dry, dan UV. Saya pilih mode auto. Dan tekan tombol timer. Maka durasinya bisa saya sesuaikan. Dari yang paling cepat 20 menit, sampai paling lama 80 menit. Begitu juga saat saya pilih mode dry. Bisa sampai 80 menit, dan paling cepat 10 menit. Lalu di mode UV juga sama. Paling lama 80 menit, dan paling cepat 10 menit. Jadi, untuk menggunakan alat ini, kalian bisa menggunakan settingan yang sudah ada, atau kalian sesuaikan lagi durasi waktunya sesuai keinginan kalian. Di sini saya tes menggunakan mode auto dengan durasi paling cepat 20 menit. Dan lihat, alatnya bekerja ya. Timernya menghitung waktu mundur. Nah, di sini saya tunjukkan fungsi safety switch. Saat penutup kabinet dibuka, alatnya otomatis di jeda. Saat ditutup, alatnya akan kembali bekerja. Cobain mode yang lain dong. Mode apa ya? Oke, kita coba mode UV. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, aman nggak ya UV-nya? Kan tutupnya transparan, nanti UV light-nya kemana-mana. Bahaya nggak ya? Nah, kita buktikan saja ya. Ini saya sudah pencet mode UV-nya dengan durasi 30 menit. Lihat, alatnya bekerja ya. Timernya menghitung waktu mundur. Nah, sekarang kita mau lihat nih, di mana sih sinar UV-nya? Kok nggak kelihatan ya? Coba kita lebih mendekat lagi. Nah, itu dia sinar UV-nya di bagian belakang yang warna hijau. Kelihatan kan? Jadi, hanya sebatas itu sinar UV-nya, teman-teman. Nggak kemana-mana kok, dan nggak bahaya. Dijamin aman. Sinar UV ini bisa mensterilkan semua peralatan makan, dan membunuh 99,9% virus dan bakteri. Oke, sedikit lagi mode UV-nya akan selesai, dan seperti ini setelah selesai. Terdengar bunyi beep 3 kali, lalu alat otomatis mati. Oke, demikian unboxing dan review Norge UV Distrayer. Kalian bisa mendapatkan produk ini di kisaran harga Rp 1.000.000-Rp 1.350.000. Jadi, kesimpulan dari saya, jika dibandingkan disc dryer merk lainnya, Norge UV Distrayer memang memiliki harga yang sedikit lebih tinggi, tetapi memiliki fungsi dan fitur yang jauh lebih banyak, seperti sinar UV yang dapat membunuh kuman dan bakteri, tampilan kontrol panel yang sudah digital, dan yang pastinya kapasitas penyimpanan yang sangat besar, 45 liter. Terima kasih semuanya. Jika kalian ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar, dan saya akan siap membantu Anda. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe, like, dan juga share. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Dadah! Sampai ketemu di video berikutnya ya.